Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allah Allahu akbar Allahu akbar Allah Allahu akbar Allahu akbar Allah Allah Allahu akbar Allah 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 Al-Fatihah 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 Allah Al-Fatihah 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 subhanahu wa ta'ala kepada Rasul dan Nabi Muhammad SAW adalah petunjuk yang berupa Al-Quran ini tentunya dalam surah Al-Baqarah kita bisa melihatnya bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan zalikal kitab la raibafih hudallil mutakin ini gambaran bahwasanya memang kita sebagai orang-orang yang mengaku beriman tentunya kita senantiasa berusaha ya untuk menjadikan iman kita ini berkualitas tentunya Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Baqarah ini menyatakan bahwasanya kalau ya kita ini menjadikan Al-Quran itu sebagai petunjuk pedoman dan dijadikan sebagai hidayah dalam hidup kita tentunya Al-Quran ini sebagai pegangan kita maka maka dari itu tidak keakhiran ketika Nabi Muhammad SAW dalam kehidupannya sampai ke umur selama 23 tahun Allah subhanahu wa ta'ala membimbing Rasulullah SAW dengan Al-Quran setiap apa-apa yang dilakukan atau apa-apa yang diputuskan tentunya hal ini Allah subhanahu wa ta'ala memberikan demikian ketika pertama kali Rasulullah SAW disuruh untuk menjadikan Al-Quran ini sebagai pedoman atau petunjuk tentunya disitu ada kejadian-kejadian yang perlu kita jadikan bahan rendungan ya ketika Allah subhanahu wa ta'ala ya melalui melaikatnya mengatakan ikhla' bismirobi kalladhi halak tentunya seorang Nabi yang awam ini tentunya mengatakan saya ini orang yang tidak bisa membaca ya tentunya dengan keadaan yang seperti yang kita lihat pada saat-saat sekarang ini ya banyak orang yang kadangkala merasa bahwa saya ini tidak mempunyai kesanggupan untuk membaca Al-Quran atau belajar tentang Al-Quran itu sendiri sehingga ada orang yang berlarut-larut membiarkan dirinya jauh daripada Al-Quran ya ada orang cuma mungkin sekedar membaca Alhamdulillah sudah bisa membaca padahal Al-Quran ini adalah sebagai pedoman Alhamdulillah pada saat-saat seperti sekarang ini banyak tumbuh dimana-mana orang-orang tua menyadari bahwasannya Al-Quran ini sangat penting tapi tidak sekedar untuk dibaca atau dihafal saja karena ini Al-Quran adalah pedoman tentunya ketika kita cuma membaca sebagian-sebagian ya tentunya ada masyarakat di tengah-tengah kita kebanyakan ini menganggap ya Al-Quran itu terdiri dari beberapa surah saja sehingga dari hari ke hari dari bulan ke bulan yang dibaca itu itu saja karena Al-Quran ini sangat luas sekali ya semua apa yang kita akan jalani merupakan petunjuk ya ketika kita jauh dari Al-Quran tentunya jauh sekali apa yang kita kita pahami tentang agama kita ini tentunya ya Al-Quran ini sebagai pegangan ya khususnya kepada Nabi Muhammad SAW diberikan petunjuk selama hidupnya sehingga hampir Nabi Muhammad SAW ini tidak pernah melenceng daripada apa yang ditentukan oleh Allah subhanahuwata'ala maka dari itu tentunya Al-Quran ini sebagai pegangan kita banyak Allah subhanahuwata'ala menggambarkan ya ini Al-Quran ya digambarkan dalam Al-Quran banyak ya sesuatu yang datang dari Allah subhanahuwata'ala berupa peringatan ya berupa tulisan ya mereka orang-orang yang memahami atau yang beriman ini mendengar tapi mereka bermain-main ya kalau Allah subhanahuwata'ala mengatakan akimis sholat ya di dulu kisam si'ilag wasakil lain banyak orang mendirikan sholat ya semaunya saja padahal Allah subhanahuwata'ala sudah memberikan penjelasan jadikanlah sholat dari terbitnya matahari sampai tergenamnya matahari tentunya ini jadikan bagian renungan ya renungan untuk kita bahwasannya kewajiban untuk sholat itu tidak bisa kita elakkan lagi ya ini hal-hal yang kadangkala kita tidak membaca Al-Quran seolah-olah sholat itu sesuatu yang yang penting kita lakukan padahal Allah subhanahuwata'ala juga kita menggambarkan dalam Al-Quran dalam ayat yang lain mengatakan ya Yahya Ladiya namanu la takrabu salah wa antum sukara hatta ta'lamu ma takulun jadi ini gambaran dalam Al-Quran ketika kita mau baik sholat kita tentunya tidak sekedar kita ini membaca tapi tidak mengerti apa yang kita baca tentunya ini adalah renungan dan gambaran bahwasannya Al-Quran itu betul-betul menerangkan bagaimana kita harus melakukan sholat itu dengan baik begitu juga amalan-amalan yang lain tentunya tidak sholat saja sebagaimana digambarkan dalam surah Al-Baqarah tanda-tanda orang-orang yang bertakur adalah Al-Ladzina yunyuna bil goib tentunya orang yang mempercayai sesuatu yang goib yang tidak dapat dilihat kadangkala kita ini berbuat kebaikan ketika dilihat ketika tidak dilihat maka mereka berbuat seenaknya saja ini mengapa Al-Ladzina yunyuna bil goib karena memang ketika kita iman kita sudah terpantau bahwasannya kapan atau dimanapun kita akan dilihat kalau kita tidak melihat maka Allah lah yang akan melihat ini ditanamkan dalam diri kita masing-masing sehingga kita ini senantiasa menjadi umat yang senantiasa berbuat kebaikan yang kedua Al-Ladzina yunyuna bil goib wa yukimunas sholat tentunya menirikan sholat wa mimma razak nahum nyumfikun tentunya sholat ini tidak sempurna ketika ada kewajiban-kewajiban lain yang tidak kita lakukan dalam ayat yang lain kata waladzina yunyuna bil ma'un zila ilaika wa ma'un zila min koblik wa bil akhiratihum yukinun jadi Al-Quran itu pasti Pak pasti kita jadikan sebagai alat untuk bagaimana kita ini menjadi orang-orang yang lebih bertakwa kapan kita jauh dari Al-Quran kita mengatakan ah biar anak-anak saya saja yang ikut tafiz yang belajar Al-Quran saya tidak apa-apa tidak kadang-kadang ada pikiran-pikiran kita begitu Pak sehingga kita cuma melihat anak kita pintar mengaji pintar menghafal tapi kita sendiri tidak termotivasi untuk mempelajari Al-Quran padahal Allah subhanahu wa ta'ala ini membimbing rasulnya ini dengan Al-Quran Pak bayangkan selama 23 tahun rasulullah s.a.w. senantiasa dibimbing oleh Allah subhanahu wa ta'ala ketika ayat yang berbunyi itu ayat terakhir Pak sehingga ketika ayat ini dibacakan maka sahabat-sahabat ini ya merasa sedih sedih bukan apa karena ketika berakhirnya wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala maka ya petunjuk atau hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala sudah cukup untuk Rasulullah s.a.w. begitu juga dengan kita Pak kalau kita ini dekat dengan Al-Quran Insya Allah Allah senantiasa akan membimbing kita jangan sampai kita ini ya apa namanya jauh dari Al-Quran ini Allah mengatakan ketika ada orang-orang yang diberikan Al-Quran tetapi mereka cuek saja maka Allah akan memberikan kemudahan kepada mereka akan dibuka semua kenikmatan karena dia tidak sholat nyaman-nyaman saja dia bermaksiat nyaman-nyaman saja jadi Allah mengatakan biarlah mereka merasakan kebahagiaan kesenangan apa yang aku berikan karena memang Allah subhanahu wa ta'ala maha pengasih jadi Allah mengatakan ketika mereka bersenang-senang kalau umpama ya selama hidupnya dia senang-senang akhirnya ketika dia meninggal dia lupa menginfakkan hartanya dia lupa untuk beramal dan sebagainya maka Allah mengambil secara tiba-tiba apa yang diberikan itu maka mereka orang-orang yang tidak menjadikan Al-Quran sebagai pegangannya mereka akan kebingungan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang senantiasa memahami dan menyadari bahwasannya Al-Quran itu sangat penting sekali sebagai pedoman kita sehingga dalam Al-Baqarah yang mengatakan Jadi mereka orang-orang yang mendapat hidup itu adalah menjadikan Al-Quran ini Pak sebagai petunjuknya dan ketika ada orang-orang yang yakin dengan Al-Quran itu Mereka lah orang-orang yang berbahagia mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang senantiasa menjadikan Al-Quran sebagai pegangan kita dan tentunya kita ini menginginkan sesuatu yang yang sifatnya bahagia di dunia maupun di akhirat Alhamdulillah 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 Tentunya kembali saya mengingatkan kepada kita semuanya bahwasannya marilah kita ini menegakkan Jadi tugas kita adalah berbuat amal ma'ruf dan mencegah kemungkaran itu tentunya Al-Quran sebagai pegangan kita karena dalam surah Yasin katakan fungsi Al-Quran Banyak orang-orang yang tidak mengerti bagaimana agama itu maka Al-Quran inilah dijadikan sebagai ya peringatan karena banyak orang-orang tua tidak bisa memberikan kelajaran kepada anak-anaknya dan Al-Quran itu disuruh kita untuk sholat nah kalau tidak sholat begini-begini cuma kebiasaan-kebiasaan sehingga kadang-kadang tidak sedikit orang-orang tua itu aktif asib basuh dengan sholatnya tapi anak-anaknya tidak dipaksakan untuk diwajibkan untuk melakukan sholat begitu juga istri-istrinya jadi kadang-kadang kita melihat banyak orang-orang diantara kita ini yang rajin sholat tapi di rumahnya anaknya dibiarkan tidak sholat istri tidak dibiarkan tidak sholat karena tidak mengerti Al-Quran ini jadi jangan sampai yang kita lalai pak orang-orang tua kita tidak memberikan gambaran bahwasanya Al-Quran ini, ini, ini begini maka ditunzira kaum ma'unzira abahu fahu mu'gaflu jangan sampai kita lalai pak karena tidak pernah menjadikan Al-Quran ini sebagai pegangan kita sebagai petunjuk kita sehingga kita tidak sadar dipanggil oleh Allah SWT termasuk orang-orang yang lalai mari kita bersama berdoa semoga apa yang kita harapkan dan kita inginkan menjadi orang-orang yang senantiasa dalam hidah dan petunjuk Allah SWT tentunya Al-Quran sebagai pedoman dan pegangan kita menjadi manusia yang bahagia di dunia dan akhirat mari kita sambal-sambal doa dan berdoa dan berdoa dan berdoa dan berdoa